Hai selamat datang di my taxi log kembali lagi di segmen tutorial Oke di video tutorial kali ini aku akan bahas sebuah editan tentang glitch overlay atau yang kayak gini contohnya Oke guys untuk editan kali ini kita menggunakan aplikasi editing VN video editor dan flipa clip yang bisa kamu dapetin via link yang sudah aku taruh di kolom deskripsi di bawah dan sebelum masuk ke tutorialnya pastikan kamu udah subscribe channel ini dan pencet lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video tutorial keren yang lainnya Oke guys gak usah lama-lama langsung aja kita masuk ke tutorialnya untuk yang pertama Mari kita buka terlebih dahulu aplikasi flipa clipnya kemudian kalian bisa bikin project baru di sebelah sini nah kita namai projectnya Oke kemudian kita pilih kanvasnya di sini kalian bisa pilih untuk kanvasnya yaitu kita akan terapin di 720p aja udah cukup lah kemudian untuk fpsnya karena ini akan aku buat singkat aja sekitar satu detik aja aja untuk overlay glitchnya itu jadi aku bikin di 12 fps aja tapi kalau misalkan kalian pengen bikin lebih smooth itu kalian bisa pilih di 24 fps atau 30 fps Oke kalau udah selesai kayak gini langsung aja create project dan sekarang kita masukin videonya langsung aja pilih di menu ini detik tiga kemudian klik at video Oke ini dia videonya dan aku punya video singkat tiga detik ini dan aku akan animasikan menggunakan glitch overlay di aplikasi flipa clip ini udah selesai langsung klik centang tunggu sebentar biar dia importing video frame-nya dari galeri kalian ke aplikasi flipa clipnya Oke udah kelar buat importing videonya Nah sekarang kita lakuin aja seperti ini jadi di sini untuk video tiga detik ini ada sekitar berapa nih ada sekitar 38 frames dan disini kita akan munculkan untuk glitch overlaynya itu cuma di satu detik jadi kita cuma butuh 12 frame aja so maka dari itu kita akan pilih frame di bagian tengah-tengahnya nah jadi nggak mulai dari awal tapi mulai dari tengah aja guys ini kita akan mulai dari frame ke-15 Oke kita mulai di frame 15 dan akan berakhir di 27 kemudian disini kalian bisa pilih untuk pensil dan langsung aja kalian bisa pilih warnanya di sebelah sini nah disini kita kasih warna hijau dan kita menggunakan teknik masking dengan cara green screen guys nah kemudian disini kalian bisa gambarin aja di mana area yang pengen kalian overlay nah disini kita akan overlay di bagian lampu dari mobil ini nah pokoknya intinya kita gambar hijau kayak gini menutupi dari areanya kemudian setelah itu kalian bisa langsung aja geser ke frame selanjutnya disini nah kalau misalkan kalian nggak pengen lama buat gambarnya satu-satu kalian bisa pakai yang namanya copy jadi kalian bisa copy untuk gambar yang udah kalian bikin disini copy kemudian kalian bisa pastekan di sebelah sini nah tinggal kalian setting misalkan kok ada hal yang kurang kurang itu kan bisa tinggal langsung tambah aja disini oke guys jadi intinya kalian gambar frame by frame warna hijau kayak gini untuk meng overlay bagian lampunya nah ini aku udah gambar ya dari frame 15 sampai frame berikut-berikutnya dan seperti ini jadi aku sengaja pilih video yang pergerakannya dia juga minim supaya aku ngegambarnya lebih gampang jadi kalau video kalian pergerakannya banyak jadi gambarnya juga harus lebih detail guys Oke kalau udah selesai kayak gini langsung aja kalian bisa make video atau export untuk project ini nah disini pilih titik tiga di sebelah sini lalu kita make movie di sebelah sini nah di make movie ini kalian bisa pilih untuk format yang dipakai apa guys dan untuk mempersingkat waktu memang kalian harus bikin untuk overlaynya itu singkat-singkat aja sekitar satu detik atau dua detik gitu guys Oke guys setelah kita edit menggunakan aplikasi flipa clip sekarang kita lanjut buat edit menggunakan aplikasi VN video editor ya ini dia kita udah masuk di aplikasi VN nya dan sekarang kita akan bikin project baru tapi sebelum itu kalian bisa download terlebih dahulu untuk glitch effect atau video glitch ya kalian bisa download via link yang sudah aku di kolom deskripsi di bawah nah disini kalian bisa bikin project baru untuk project barunya kalian bisa masukkan glitch effect nya terlebih dahulu Oke jadi ini adalah glitch effect nya kita udah masukin glitch effect nya kemudian kita ke split sesuai durasi yang kita butuhkan aja Oke setelah kita masukkan glitch effect nya sekarang kita akan masukin layer di bagian sini jadi kalian bisa masukin layer di bagian screen sini dan sekarang kita masukin video yang udah kita edit dengan aplikasi flipa clip tadi Oke ini dia videonya kita scale up terlebih dahulu Nah sekarang kita geser dan kita coba cari green screen nya nah ini dia green screen nya kemudian kita tap aja untuk videonya ini lalu pilih kroma nah disini kalian bisa arahkan kromanya ke bagian green screen atau di bagian lampunya ini guys disini kalian tinggal atur aja untuk intensitas dan spielnya jadi kalian bisa atur-atur aja di sebelah sini guys Oke guys jadi seperti ini dia jadi tinggal langsung aja kasih efek kroma dan jangan lupa misalkan kalian pengen tambahkan musik sound effect glitch itu kalian bisa tambahin juga kalian bisa dapetin di link yang sudah aku taruh di kolom deskripsi di bawah guys Oke guys dan ini dia hasil akhir setelah diberikan sentuhan musik dan gambar kembali green screen yang lebih rapi Oke guys jadi teknik yang digunakan disini adalah masking green screen ya jadi biar nggak ribet kalian bisa pakai video yang movementnya nggak terlalu banyak biar pas ngegambar green screennya itu nggak kelamaan guys atau buat kalian yang pengen belajar movement kamera bisa mampir ke videoku yang ini karena disini aku bahas untuk movement cinematic menggunakan kamera HP guys Oke guys segitu dulu video tutorial kali ini semoga video ini bermanfaat buat kalian semua sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih udah nonton and have a nice day goodbye